Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini, Sahlan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau tidak silap-silap di negara Malaysia ini akan mengadakan lockdown secara nasional Yaitu adalah lockdown secara keseluruhan Nah jadi seperti yang kalian lihat di layar handphone kalian Nah jadi ini adalah salah satu situasi terkini COVID-19 di negara Malaysia 31 May 2021 guys Nah jadi ini adalah salah satu status terkini COVID-19 di negara Malaysia Jumlah case keseluruhan 572,357 guys Nah jadi disini adalah salah satu case baharu 6,824 Dan case sembuh baharu yaitu 5,251 Dan jumlah case aktif yaitu sekitar 79,523 Wow ini amat cukup begitu banyak ya Dan case kematian baharu yaitu sekitar 0,49% Yaitu sekitar 67 orang guys So jadi di negara Malaysia saat ini sedang tidak baik-baik saja So jadi buat teman-teman aku semuanya, saudara jiran aku yang ada di negara Malaysia Jom mari sama-sama kita jaga kesehatan Dan ini adalah salah satu penyakit yang amat kita takuti Karena ini adalah salah satu penyakit yang tidak kasat mata Tapi bisa menyerang keseluruhan gitu ya Menyerang manusia gitu Dan buat teman-teman semuanya harap mendengarkan protokol kesehatan Untuk memakai masker Dan menjaga jarak satu sama lain terhadap orang lain Ya terlebih-lebihnya tidak kita kenal gitu ya Dan semoga negara Malaysia mampu mengatasi ini semua Dan Indonesia Malaysia semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Nah oke jadi kita disini langsung aja ke videonya Jadi ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini Yaitu dari top 5 Malaysia So jadi buat abang top 5 Malaysia Mohon saya izin-izin untuk kita react videonya gitu ya Nah jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya Aku sediakan linknya di dalam video kersihan blog aku Dan yuk langsung aja kita tonton videonya Jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik nonton subscribe terlebih dahulu Untuk membangun channel ini dan membuat saharan lebih bersemangat lagi Dan insya Allah buat teman-teman aku semuanya doain saharan Dan ya semoga kedepannya bisa membuat sebuah video-video Luar dari konten teks yaitu luar dari konten reaksion gitu Jadi kita bisa turun ke lapangan gitu Dan ya melihat suasana bagaimana keadaan di tempat saharan gitu ya Oke jadi seperti biasa 3, 2, 1, let's go boom Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Azan pertama kali dilawangkan di Masjid Nabawi oleh Bilal bin Rabah pada zaman Rasulullah Lawangan azan yang syahdu dan mendayu-dayu oleh muazzin Mampu menarik orang ramai untuk menunaikan solat Di sini terdapat 5 artis Malaysia melawangkan azan 5 artis Malaysia melawangkan azan Okay Bahagian 2 You are watching top 5 Malaysia Nombor 5 Yabang 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 atau nama sebenarnya Muhammad Kidam bin Abdullah berasal dari Sabah Merupakan vokal Okay tunggu sebentar itu Itu tadi kan Yang pernah membawakan lagu yang viral 2 tahun yang lalu Kalau gak silap Yaitu dari kumpulan Khalifah Betul gak sih Dan bahkan ramai sekali sih yang react Dari kumpulan lagu beliau Yaitu kumpulan dari geng Khalifah Itu banyak sekali yang react man Satu tahun yang lalu Bahkan sampai saat ini itu Banyak sekali yang mendengarkan lagu beliau Okay Ketua kumpulan rock Khalifah yang popular dengan lagu Hang Timana Assalamualaikum Ustazah dan banyak lagi Yabang yang mampu untuk berkasidah Dan mengawal lantunan suara dengan pelbagai nada Maka tidak hairanlah beliau dengan mudah mengalunkan Setiap kalimah azan dengan penuh penghayatan Lawungan azannya di sebuah masjid telah tular dengan lebih 500,000 tontonan di YouTube Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Hal ini telah menarik pihak Astro untuk merakamkan lawungan azan olehnya Dan telah disiarkan di Astro Awani sepanjang Ramadan sejak 2016 MashaAllah MashaAllah Hanya itu adalah satu anugerah Allah Ya Nombor 4 Hadi Mirza Hadi Mirja Muhammad Mirza Hadi bin Ameh atau lebih dikenali sebagai Hadi Mirza berumur 41 tahun Dan merupakan seorang penyanyi yang berasal dari Singapura Beliau berkerudusan dalam bidang kejuruteraan dari Temasik Politeknik Singapura Dan pernah dinobatkan sebagai juara bersama Gegar Waganza musim 6 tahun 2019 Bukan sahaja memiliki suara yang lunak ketika menyanyi Malah Hadi juga berupaya melaungkan azan dengan baik Allah 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 Asyadu anna Muhammad Rasulullah Asyadu anna Muhammad Rasulullah Allah Rekaman itu tular di media sosial dipercayai di Sinapura pada tahun 2019. Rekaman tersebut juga mendapat pujian ramai sehingga ada yang mencadangkan agar suara beliau digunakan untuk takbir raya tahun 2020. Nombor 3, Atu Zero. Nama sebenar Atu Zero adalah Syarif Kunal bin Doli Syarif. Atu berasal dari kudat Sabah berumur 29 tahun merupakan pelawak dari kumpulan Zero, pelakon dan penyampai radio. Video yang dimuat naik pada Januari 2019 di YouTube berdurasi 4 minit memaparkan Atu melawangkan azan di kampung halamannya di Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata komen menyatakan lawangan azan olehnya sangat merdu dan berilmu serta memberikan contoh yang baik untuk semua peminatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor 2, Mawi. Asmawi Ani atau lebih kenal sebagai usia 37 tahun merupakan penyanyi, pengarah dan penyampai radio yang berasal dari Kulai, Johor. Suatu ketika dahulu, beliau merupakan pencetus tenomena dari Akademi Fantasia musim ketiga dan digelar Raja SMS ketiga itu kerana sering memenangi setiap pertandingan melalui undian SMS. Beliau juga telah berjaya menjadi seorang jutawan hasil daripada tajaan-tajaan dan jualan album yang sangat memberangsangkan. Pada tahun 2015, Mawi telah melawangkan azan di saluran TV Al-Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Akhil bin Haji Abdul Hai berumur 51 tahun berasal dari Gopeng Perak merupakan seorang penyanyi dan aktif sebagai pendakwah bebas. Semasa zaman remaja, beliau merupakan vokalis kumpulan rock di Riyadh. Namun takdir menentukan Ustaz Akhil akhirnya meninggalkan kehidupan sebagai seorang pemuzik rock. Kini beliau lebih dikenali dengan lagu-lagu nasyid dan ceramah agama yang disampaikan di seluruh negara. Beliau bukan hanya mempunyai suara yang merdu, malah mampu membawa beberapa jenis lawungan azan. Itu pasal di Madinah dan di Masjid Al-Haram, kita tengok azan dia ada sini. Kalau kita Malaysia lah eh. Kalau Malaysia lah ke dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pun bunyi memujuk. Itu di Malaysia. Masya Allah. Pergi pulak di Mecca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Pergi ke Madinah, lain pula seni dia. Dia panjang sikit awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh my God. Kecil lagi, beliau dididik oleh ayahnya dengan ilmu agama dan kemudian berhijrah untuk mendalami ilmu agama di Madrasah Sumatera Barat pada usia 26 tahun. Sekian sahaja video pada hari ini. Itulah antara artis dan selebriti di Malaysia yang melaungkan azan dengan baik. Semoga menjari inspirasi kepada penonton semua. Ini, not suara kuat. Lebih kuat suara, lebih baik. Seribu orang dengar, kita azan, lebih baik daripada 999 orang dengar. Kerana, sebut dalam hadis sahih, orang ni, setiap apa yang sampai kepadanya suara azan, semua menainkan syahadah. Bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Itu dia antara kelebihan untuk bila. Haa. Kalau semayang itu, kita mulakan dengan azan. Kemudian kita komat. Maka yang akan mengikut kita di belakang adalah tentera-tentera Allah. Yang tak dapat kamu lihat penghujungnya di mana. Saujana mata memandang. Oke, jadi video sudah selesai dan gimana ya? Kalau aku mendengarkan suara azan itu, serasa ingin na'ajan juga gitu kan. Sebenarnya aku suka juga dengan alunan-alunan azan, mendengarkan-mendengarkan ajan gitu. Mendengarkan suara lantunan ayat suci Al-Quran gitu ya. Aku coba. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan ini gimana ya? Patut sih kita apresiasikan. Karena banyak sekali kalau artis-artis itu kan. Kalau artis-artis hanya sebagain ya mempunyai personalitas-personalitas itu sebagai penyanyi. Ya penyanyi gitu kan. Tidak semuanya mengetahui bahwasannya tentang keagamaan. Dan lain sebagainya gitu. So, jadi ya menurut aku ini top the best banget. Ya negara Malaysia sih orangnya unik-unik sih menurut aku gitu ya. Bukan hanya mengetahui satu bidang gitu kan. Melainkan seorang artis dan ya bisa mengetahui hal-hal lain dan terlebih-lebihnya agama sendiri gitu. So, jadi disini ya sampai disini dulu video ini. Jadi jika ada perkataan salah atau salah, mohon diluruskan. Dan ya bagaimana tangkap kalian tentang video ini? Silahkan komentar di bawah. Saya Salan, mohon pamit. See you the next video. Bye-bye.